Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sedulur nilisa kali ini kedatangan pasien TV Pitron Pitron, kata yang punya rumah Channelnya tidak ada ya sobat Ini tadi sudah saya bongkar, saya soldier ulang Tapi belum mengecek tegangan ya sobat Kita cek lagi apakah setelah soldier ulang Sudah ada channel yang bisa nyantol ya sobat Mari kita eksekusi sobat Bismillah ya sobat Langsung kita masuk ke menu Untuk mencari siaran ya sobat Ternyata ada channel indosiar yang bergedip-gedip Setelah saya soldier ya sobat Kita auto set lagi Kita coba mencari siaran ya sobat Oke, sudah berjalan Sambil menunggu bagaimana hasilnya setelah Saya soldier ulang Oh ya sobat Kebetulan waktu saya membuat video ini Waktu bulan Ramadan tahun 2020 Saya mengucapkan selamat beribadah puasa Semoga malibadah kita di bulan Ramadan kali ini Diterima Allah subhanahu wa ta'ala Amin Masih di channel Frekuensi VH Sekarang UHF ya sobat Masuk UHF Seharusnya TVRI sudah nyandrol Nah itu baru nyandrol Tapi frekuensinya sudah tinggi Sepertinya nyandrolnya Tidak sampai ke channel global Berarti tegangan VT ini yang bermasalah ya sobat Tegangan VT yang bermasalah ini Ada masalah di VT-nya Apakah di jalur VCC VT Atau di tunernya Atau komponen pendukung VT ya sobat Sudah tersimpan 5 ANTV Tapi sudah separuh lebih itu sobat Oke, kita lanjut Kita lihat bagaimana Langsung cek tegangan ya sobat Oke, kita lanjut Untuk melihat tegangannya ya sobat Bagaimana hasilnya Tegangan VT AGC 4 VT 6 VT 5 Oke VT-nya bagaimana Kita coba auto lagi Apakah Tegangan VT Sampai ke 33 volt ya sobat Kita cari Tegangan VT 3 volt beranjak naik 5 volt 6 7 8 9 10 10 10 10 sudah Montak ya sobat Sudah Pindah ke frekuensi VH Sepertinya memang harus Dicek yang VT Kita coba Dari tunernya Dari tunernya Dari tunernya Dari tunernya Hai pin tuner VT saya lepas ya saudiranya sobat tegangannya naik juga 12-15-18-19-20 tuner ini bagian tuner kita konsletkan ya sobat ke tuner langsung anjlok Oke berarti tuner kita ganti tunernya sobat akan punya stok tuner apa pin ini 1 2 3 4 5 6 7 7 pin mudah-mudahan tidak punya mudah-mudahan tidak berliru sobat mudah-mudahan punya ternyata apakah punya tuner 7-pin di locker saya lemari komponen saya mudah-mudahan ada sobat ternyata ini yang rusak sobat tunernya 7-pin kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 8 yang tidak ada di pin bu oke pin bu nanti kita kasih PCC 5V ya sobat hati tunernya bisa dipakai 7-pin diganti ke tuner 8-pin kita modif sobat semoga lancar bismillah solter solter panas salam solter panas oke langsung saja kita super kita kasih jumper di pin 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 bu kita kasih VCC 5V ya sobat 5V kita jumper ke pin bu ini dia sobat ini dia sobat kita kasih tegangan di pin pin bu kita 5V agar channel UHF pisang terjangkap oke langsung kita tonkan bismillah sobat semoga sukses dan gajian cari siaran otomatis kita sambil mengecek file 2 dan sebarat sel Selva kontak sukses depnya per hmm ya sobat lahCómo bu kita 調 swt l Texas ve menerima siaran ya sobat sepertinya seperti itu kita lihatlah tidak usah berpasangka kita buktikan Oh ternyata benar sobat berarti disini ada lima volt ada tegangan ada tegangan ini tidak ada tegangan tidak ada Oke berarti yang tersimpan nanti 19 channel kali tiga ya sobat di memori itu sudah auto-set sobat sukses sobat Alhamdulillah gajian lor sukses sobat ya ini tadi tunernya yang rusak di pin PT nya sedikit shot hanya maksimal yang mampu dimasuk ke PT sekitar 10 volt jadi channel-channel rendah ya sobat channel rendah sampai ke Indosiar tadi yang cernih tapi ya kalau emang sudah rusak biasanya nanti berapa lama bergeser sobat kalau memang tunernya sudah rusak ya sobat Oke sekian terima kasih ya sobat semoga video ini bermanfaat Alhamdulillahirrobin alamin tetap semangat Oke sobat tetep lah mencari solusi di atas masalah ya sobat semangat terus berkarya untuk bangsa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati